Hai nilai Ayo kita ini sakonya Oh ini miliknya dia lihat satu tanya sako kamu lagi apa gitu ya sabuk sedang ngapain di sana terus 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 itu terus nilai dia bilang sako kenapa sih kamu tidur di sana aduh ganti Kak tak ada bangun dengan mau maut wajah yang kuduh Hai saku kenapa kamu kenapa kamu kenapa kamu kenapa kelihatan capek sekali ternyata yang lebih hari ini aku memulung di tpa-tpa tuh tempat pembuangan akhir memulung itu ngambilin barang-barang yang bisa di dalam seperti botol Aqua terus seperti tim kalau prasih biasanya enggak biasanya botol Aqua terus Hai piring-piring bekas pokoknya terus tempat kemasan-kemasan kemasan kemasan sabunnya pipo itu bisa di daun ulang foto foto itu dipulung namanya orangnya yang mulai pemulung berarti ini sih si soko pemulung orang yang suka ngambilin ngambilin barang-barang yang udah dibuang ditong sampah kayak ngambil itu ngambil botol ngambilin pokoknya barang-barang yang enggak kepake ditong sampah yang sekiranya saja daun ulang sama C diambilin nanti saat dijual ke penadah ini sudah seharian aku menggais tumpukan sampah tapi cuma cuma dapat sedikit ini memang nggak apa yang kamu cari disana aku mau 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 barang-barang yang masih bisa aku dijual seperti koleng atau fotoplastik ke bekas meniman Hai benar-benar dekat menulis tangan ini lihat tadi kita kantos itu sesuai sesuai tukang mencari barang bekas ya tanya saya bilang si wah si soko sisaku ya kalau sudah tercampur semua jadi gunungan sampah ya sulit terus dia diajak pergi ke tempat pembuangannya atau minta izin sama mama papaik dia diajak Hai pegit sama Sakoko tempat pembuangan sampah pembuangan sampahnya terus gimana lihat terus Oh bau atau ketes si miranda bau banget kok kamu kok kok tahan terus dibilang si soko nya bila tiap hari aku membolak-balik tumpuan sampah mir jadi aku sudah terbiasa nunggu si miranya enggak miranda nya enggak kuat aduh enggak tahan ya ampun boe ya terus diajak yuk-yuk perdiok-perdiok perdiok nah ini di di tempatnya ini nih di tempatnya apa terus setelah keputus miranda nya tanya kau sudah sampai kebucuk sudah ngambil sampah di bukit sampah terus kamu ngapain nah terus biasanya barang-barangnya masih bisa dibersihkan dijual ke pengepul barang bekas nih pengepul barang bekasnya seperti ini papa Halo Halo sampai التي tingga kalau yang yang bersih Kakzę dijual di timbang etwa ini terus Hai Taxi Nano kamu nggak jijik tahu tipe apa Nganyeshnya sampah Oh si sokaya sakonya bisa jelas kitaides sih tapi ya Piano Seandainya orang-orang mau menisahkan sampah yang masih bisa bisa dimanfaatkan kami para pemulung bisa langsung ambil terus kalau itu bisa dilakukan sampai sebuah ke tempat sampah jauh berkurang jadi yang dibawa ke tempat pembungan akhir enggak enggak banyak kayak gini tapi sumak sampah sing enggak bisa didalur ulang tapi sampai yang bisa jelas kayak kayak botol plastik terus plastik kemasan itu baju terus kaleng-kaleng botol-botol kalau dikumpulin jadi pemulunya langsung bawa itu aja terus kan berarti kan sampah gede yang dibawa ke truk buat ke tempat pembungan akhir kan jadi berkurang ini enggak banyak eh kalau sampah dia tanya nih sisa kalau minanda kalau sama dirumah mudik pisah-pisah enggak miranda bilang eh baru mau kulakukan tapi sampah apa aja yang harus dipisahkan tanya tuh miranda ya sakonya cerita paling mudah pisahkan dulu antara sampah yang mudah terurai dan sampai tidak mudah terurai-terurai tapi salik hancur menjadi bagian-bagian penyusunnya jadi kalau yang bisa terurai tuh berarti kayak daun ya tahu nanti daun lama-lama bisa hilang kan kering-kering kering-kering akhirnya tuh kayak itu kan kering-kering kering-kering nama-lama hilang tapi kalau yang nggak bisa terurai tuh kayak kertas yang nggak bisa terurai terus plastik juga Thanos botol kemasan kaca kalian enggak bisa terurai jadi biasanya yang bisa terkira ini kayak bekas bekas makanan kayak tulang itu bisa itu bisa terurai karena kan busuk apa-apa terurai nah nih loh sahabat gua tentu bisa membedakan rohni sampah-sampah yang yang berarti yang mudah terurai ini tulang duri buah-buahan daun kering wabah kertas wadah kaca wadah plastik kaleng sama baterai aki ini nanti sama pengulungnya dia mereka suka ambil ini karena dijual lagi bisa baterai ini kalau ini nggak bisa jual lagi ini busuk hilang nanti lama-lama nah ini sudah rusak nanti ada ada pak bareng yang bisa ini bisa kayak rekrut rekonduksi rekonduksi ya jadi ini nanti bisa di itu lagi nih kayak dalamnya diganti casingnya masih jadi bisa di charge lagi jadi lebih baterai lagi ini kan aki kalau yang yang baterai biasanya nggak bisa cuma kalau yang aki biasanya masih bisa yang gimana sih yang aki yang gede nih yang tabung kecil ini baterai yang luar jam remote ini baterai tapi akhirnya biasanya dibuat mobil mobilnya Mimo pakai aki mobilnya pipo juga agaknya nih akini gede ciliknya besar kecilnya Aki terus mau baiknya mobilnya Mimo itu akhirnya lebih kecil daripada mobilnya pipo kan mobilnya pipo kan lebih gede akhirnya besar terus ini loh setelah itu kita bisa mengumpul sampah-sampah yang sudah terungkai agar hancur menjadi tanah nah ini itu kan jodoh kalangan jadi pupuk menjadi pupuk kompos teh daun-daun sama sisa buah-buah buah-buah bosok nah ini sih si menenanya kenapa sampah yang lain tidak dipubuhkan sekalian kata Viron Sapa itu Viron ini Viron itu yang punya tempat atau apa kata Viron sampah ini yang Viron tuh ini Oh kakek Viron yang ini nih yang pakai monyet orange kata Viron sampah tidak bisa membusuk sampah yang tidak bisa membusuk sulih hancur dalam tanah akibatnya bisa mengganggu penyerapan air mengurangi kesuburan tanah dan bila sampah itu beracun maka mematikan hewan-hewan dalam tanah menjadi pecuma karena kalau dikubur di dalam tanah kalau kalian dikubur dalam tanah sepuluh tahun kemudian Nia gali tetap jadi tanah eh tetap jadi kaleng nggak bisa jadi tanah kalau Nia kubur buah masuk situ jadi pohon tahau sampah yang tidak mudah terungkai langkah yang didapat adalah melakukan 3R itu kata si Viron Rebece menik Reduce 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 upaya mengurangi timbunan sampah dari banan-bana yang tidak benar diperlukan contohnya kita sekarang tidak pakai sejatan pakainya sejatan besi ya supaya tetapnya nggak mati kelilet sama sejatan yang mimo Reduce Reduce mengurangi kantong plastik sekarang kita pakai kantong plastik zoom-zum sama yuk Reduce 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 anyunan ini bahan buka jadi anyunan salam talinya gimana talinya diketin di kanan-kiri bannya ini terus kadang juga itu pakai tali tambang tali kayak gini nih namanya tali tambang terus kadang-kadang desain interior suka buat itunya bahan-bahan bekas itu kadang bisa disulap sama dia jadi jadi meja jadi kursi buat duduk buat nongkrong supaya tempatnya lebih lebih keren gitu lebih lebih unik karena enggak ada sejual dari dari itu terus kadang-kadang sedikit panjang dipotong upaya mengolah kembali bahan penyusun sampah untuk menghasilkan barangnya nih ini kan contoh pengaris-pengaris plastik ini dari plastik-plastik yang niat jadi botol plastik biasanya botol plastik ini aqua aqua itu sama kan tadi sama pengemulunya dikumpulin terus sama pengemulunya dikasihin ke pengepul nanti sama pengepulnya kayak dipres di kan jual di pabrik jadi kayak dipres lagi dipanasin nanti jadi pasti kalau dipanasin kan jadi ini loh nih leleh ya kan nanti dicetak lagi jadi gini jadi kayak gelas plastik mangkuk plastik botol aqua galon dan lain sebagainya itu nanti di itu di leleh lagi jadi plastik kayak gini terus jadi ini kan masih juga nih volkwain yang luar nih gitu terus Miranda bilang baiklah mulai sekarang akan kupisahkan sampah-sampah di rumahku terus si saponnya bilang ajak teman-teman untuk melakukannya juga agar sampah kita lebih bermanfaat lingkungan kita pun jadi lebih bersih gitu July hai 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 selamat menikmati